Intro Mantan anggota DPRD terjerat kasus penipuan CPNS Rangkuman informasi dalam kilas peristiwa sepekan Menikmati kuliner kerapu sambal matah khas Bali Disiarkan dari Studio 1, inilah Kompas Dewata Pagi Om Swastiastu, selamat pagi saudara, apa kabar anda hari ini? Pagi ini tim redaksi Kompas Dewata Pagi telah menyiapkan sejumlah informasi terhangat Hingga rangkuman kilas peristiwa selama sepekan terakhir Jangan lewatkan siaran Kompas Dewata juga dapat anda dengarkan melalui Radio Sonora Bali FM 98,9 Bersama saya Permana Dewi, langsung saja kita simak informasi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya Saudara mantan anggota DPRD Kelungkung, Wayan Kichen Adnyane, yang tersandung kasus korupsi bantuan sosial Sudah difonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar selama 16 bulan Tapi kini dia bersiap kembali dijebloskan kebalik penjara Karena diduga terlibat kasus penipuan calon pegawai negeri sipil atau CPNS Mantan anggota DPRD Kelungkung, Wayan Kichen Adnyane, saat ini menjalani pemeriksaan kembali di Kejaksaan Negeri Kelungkung Setelah berkas penyidikan dari Polres Kelungkung selama setahun lebih selesai diperiksa Kasat lantas Polres Kelungkung, Agus Dwi Wirawan menegaskan Lamanya pemeriksaan kepada mantan anggota DPRD setelah penjara kasus korupsi ini Untuk menyamakan persepsi dengan pihak kejaksaan, sehingga baru dilimpahkan saat ini Kichen Adnyane tersandung kasus penipuan Bermula dari adanya laporan korban yang mengaku ditipu Kichen Adnyane sebesar 175 juta rupiah Kichen Adnyane menjanjikan kepada korban Salah seorang anak korban akan diangkat jadi CPNS di kantor gubernur Tapi setelah lama ditunggu, janji tersebut tak kunjung dipenuhi Anak korban sama sekali tidak pernah dipanggil untuk ikut seleksi CPNS Ironinya, ketika korban berkali-kali meminta uangnya kembali Uang tersebut sama sekali tidak dikembalikan Tersangka berdalih, uang tersebut sudah habis digunakan untuk biaya akomodasi di Jakarta Tidak apa hal yang harus terlengkapi, kan kita harus semakin persepsi ini dengan jaksa Apakah itu bukti material dan bukti poromilnya Itu tadi terkait apa itu, Nas? Kasus penipuan pengelapan CPNS Yang korban yang udasa dari Banggi Tersangkanya itu siapa, Bas? Tersangkanya mantan anggota Dewan Yang dulu pernah masa baktinya ada di Iklung Dalam pemeriksaan ini, tersangka yang didampingi kuasa hukumnya Juga mendapat pengawalan ketat anggota kepolisian bersenjata lengkap Yang juga bertugas mengantarkan tersangka ke penjara Budi Krista, Kompas Dewata Beralih ke informasi lain saudara Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah Tiga Denpasar Menyebutkan wilayah selatan perairan Bali sering terjadi gempa bumi Yang disebabkan oleh adanya subduksi atau pertemuan antara lempeng Eurasia dan Indo-Australia BBMKG wilayah Tiga Denpasar mencatat dalam 1 hingga 2 bulan terakhir Telah terjadi 60 kali gempa bumi dalam skala yang bervariasi Gempa bermagnitudo 5,4 skala Richter kembali dirasakan di Bali pada Kamis lalu Namun meski dilanda gempa, aktivitas di sejumlah kantor pelayanan publik masih normal Tidak terdapat kerusakan maupun gangguan yang diakibatkan oleh gempa bumi tersebut Menurut petugas Pusat Gempa Regional, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah Tiga Denpasar Setelah dimutahirkan gempa tersebut berkekuatan 5,1 skala Richter Dan pihaknya telah melakukan pengecekan terakhir untuk besaran gempa yang terjadi Gempa terjadi akibat adanya subduksi atau pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia Pihak BBMKG wilayah Tiga Denpasar menyebutkan wilayah selatan Pulau Bali memang sering terjadi gempa Pihaknya mencatat sebanyak 60 kali gempa dengan skala yang bervariasi terjadi selama 1 hingga 2 bulan terakhir Jadi BBMKG mempunyai subduksi untuk mengeluarkan data 5 menit parameter ketika terjadi gempa Nah setelah 5 menit itu ada lagi sinyal yang masuk, data yang masuk Sehingga dimutahirkan kembali menjadi 5,1 skala Richter Oke untuk di bagian selatan Bali, berapa sering itu untuk gempa? Kalau untuk di selatan Bali, karena selatan Bali sendiri adalah jalur subduksi cukup sering Cukup sering karena ada dalam jalur subduksi tersebut Untuk gempa yang tadi pagi tersendiri, dikarenakan karena adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia Yang menyusup ke bawah lempeng Eurasia Meski tidak berpotensi tsunami, pihak BBMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada jika kembali terjadi gempa Ananda Bagus, Kompas Dewata Informasi selanjutnya saudara, Dinas Koprindak Jembrana melakukan sidak ke warung serta toko yang berada di kecamatan negara Dari sidak ini, petugas masih menemukan peredaran kosmetik serta obat berbahaya yang sudah dilarang peredarannya oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BB Pop Lebih dari enam warung dan toko yang berada di desa Tegal Badang Barat hingga timur kecamatan negara Kabupaten Jembrana Disidak petugas Dinas Koprindak Jembrana Selain menemukan makanan dan minuman kedaluarsa yang masih dijual bebas Petugas juga masih menemukan kosmetik berupa krim pemutih wajah yang sudah dilarang peredarannya oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM lantaran mengandung merkuri Selain itu, petugas juga masih menemukan adanya warung dan toko yang disidak menjual obat berbahaya yang juga dilarang beredar oleh BPOM Karena mengandung bahan kimia obat yang bisa menyebabkan kanker hingga kematian Masih saja ditemukan hal-hal seperti ini Kita berharap kepada pemilik toko atau pedagang itu secara selektif untuk membeli barang dari para sales Jadi harus melihat apakah barang itu ada izin edamnya atau tidak Kemudian yang lebih penting lagi bagi kami adalah bagaimana masyarakat Jembrana khususnya menjadi konsumen yang cerdas Atas temuan ini petugas langsung mengamankan kosmetik serta obat yang berbahaya dan makanan serta minuman Yang ditemukan sudah kedaluarsa ke kantor Dinas Koperindak Jembrana Guna proses penindakan lebih lanjut, Dinas Koperindak Jembrana akan segera berkoordinasi dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Denpasar Warga Banjar Dinas Kaja Kauh Desa Tambalang Kecamatan Kubu Tambahan Buleleng tewas ditusuk anaktirinya Berdasarkan pemeriksaan petugas diketahui motif pembunuhan ini karena masalah uang penjualan mobil milik almarhum ayah tersangka Yang hingga kini belum kunjung diberikan oleh korban almarhum Wayan Gunami Polisi telah menetapkan Iketut Budiastawa sebagai tersangka tunggal pembunuhan Wayan Gunami Yang merupakan ibu tiri tersangka Proses otopsi pun telah dilakukan Dari hasil otopsi ditemukan luka tusuk sedalam 17 cm Hingga mengenai jantung dan dua buah luka tusuk pada bagian perut kiri korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia Untuk hasil otopsinya jadi murni, jadi itu karena benda tajam dalam hal ini pisau Dimana korban ditusuk dan pisau tersebut mengenai daripada paru-paru korban Sehingga menyebabkan pendarahan dan langsung meninggal dunia Jadi pelaku melakukan penusukan itu di bagian perut dan dada Kalau dilihat dari kondisi korban itu ada 6 tusukan Hasil pemeriksaan tersangka akhirnya diketahui motif yang mendasari pelaku Hingga tega membunuh ibu tirinya Adalah karena permasalahan uang hasil penjualan mobil milik almarhum ayah tersangka Yang telah dijual oleh korban pada tahun 2017 lalu Dan hingga kini belum diberikan Merasa kesal karena selalu dijanji-janjikan dan tak kunjung diberikan Menjadikan tersangka dendam dan tega membunuh ibu tirinya Akibat perbuatannya tersangka ikutut Budi Astawa dipidana paling sedikit 7 tahun penjara Dan paling lama 20 tahun penjara Kardiana Rayana, Kompas Dewata Diterjang hujan dan angin Hektaran tanaman padi di Subak Pejeng tampak siring gianyar Bali roboh Minimalisir kerugian para petani setempat memilih memanen padi mereka lebih awal Hektaran tanaman padi di Subak Pejeng tampak siring gianyar Bali terpaksa harus dipanen lebih awal Dari jadwal panen ideal biasanya Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian akibat seluruh tanaman padi yang roboh Tersapu angin dan hujan yang turun di wilayah ini Selain hasil panen yang merugi Untuk memanen padi ini pun petani kesusahan akibat kondisi padi yang roboh Jika sebelumnya didapatkan 4 karung per arenya Dengan kondisi ini petani hanya mendapatkan paling banyak 3 karung per arenya Ini gak susah pak, susah Ini roboh akibat apa nih pak? Angin Angin Hujan Hujan ya Kalau begini bersiko gak padinya pak? Misalnya tumbuh gitu kena air Bisa Bisa tumbuh Bisa tumbuh ya? Iya Jadi harus lebih panen lebih awal gitu ya? Iya Sebelum kena air gitu ya? Iya Ini untuk satu are ini kira-kira berapa ini dapat panennya pak? Untuk satu are, satu are, tiga kampil Tiga kampil ya Tiga kampil gitu ya Jadi emang gak susah kalau panennya hadinya roboh Susah kalau roboh Ya kalau ada hujan, kalau ada angin roboh Di wilayah ini sebagian besar warga masih bekerja sebagai petani bercocok tanam padi Dan hasil panen padi merupakan penghasilan utama mereka Inyuman Sudarmi ke Kompas Dewata Saudara jangan beranjak dulu setelah yang satu ini dialog Bali Sadar Gempa akan hadir dalam Sapa Redaksi Jangan lupa distances